Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajakkan Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa PT Goto Gojek Tokopedia TBK atau Goto dan TikTok mengumumkan kemitraan strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dengan fokus pada pemberdayaan serta perluasan pasar bagi pelaku UMKM Nasional. Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikomendasikan di bawah PT Tokopedia. Dikutip dari perbagai sumber PT Goto Gojek Tokopedia TBK atau GOTO dan TikTok mengumumkan kemitraan strategis. Sebagai bagian dari kemitraan strategis bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia. Di mana TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. Sebagai bentuk kerjasama, TikTok menginvestasikan lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika atau 23,38 triliun rupiah untuk komitmen jangka panjang dalam mendukung operasional Tokopedia. Namun ditegaskan investasi itu tak akan membuat dilusi lebih lanjut atas kepemilikan Goto di Tokopedia. Melalui kesepakatan ini, TikTok dan Goto dapat memperluas manfaat bagi pengguna serta pelaku UMKM Indonesia. Pertumbuhan bisnis Tokopedia setelah dikombinasikan dengan TikTok Shop Indonesia ini akan membawa keuntungan bagi Goto yang akan tetap menjadi mitra ekosistem bagi Tokopedia. Goto juga akan menerima aliran pendapatan dari Tokopedia sejalan dengan skala dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Komitmen strategis ini akan diawali dengan periode uji coba yang dilaksanakan dengan konsultasi dan pengawasan dari kementerian serta lembaga terkait melalui kampanye beli lokal dimulai pada 12 Desember 2023 bertempatan dengan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolness. Transaksi tersebut diharapkan akan selesai pada kuartal pertama 2024. Kedepannya TikTok, Tokopedia dan grup Goto berkomitmen memberikan manfaat lebih luas bagi para pelaku UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan pelahun e-commerce dan mendorong penciptaan jutaan lapangan kerja baru dalam lima tahun mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa tampaknya informasi ini sell on news terhadap pergerakan saham Goto di sepanjang perdagakan hari ini dimana saham Goto sudah mengalami perlemahan yang cukup dalam ketika secara intradaynya tadi sempat menembus di level 110 rupiah persahamnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pemirsa kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Goto di sepanjang perdagakan hari ini dan nanti kami juga akan update bagaimana pergerakan saham Goto di beberapa menit jalan penutupan di sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 109. Posisi ini mengalami penguatan jika dibandingkan dengan penutupan di akhir pekan lalu di Jumat tepatnya di level 108 rupiah persahamnya. Kemudian pada pukul 9 lewat 5 menit saham penguatan saham Goto lebih ke arah berbatas di 102. Kemudian pada pukul 10 ini saham Goto langsung berbalik arah ke zona merah dengan mengalami perlemahan. 10.50 di level 95 rupiah persaham. Di 11 lewat 5 menit saham Goto sudah diperdagangkan di 92 rupiah persahamnya. Namun pada penutupan di sesi pertama siang tadi tepatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat saham Goto pelemahannya lebih ke arah terbatas di 94 rupiah persaham dan pembukaan sesi kedua masih melanjutkan pelemahan di 90 rupiah persaham. Saya akan sampaikan update pergerakan saham Goto di beberapa menit jalan penutupan di sesi kedua hari ini. Pelemahan terus berlanjut di 20,37 persen dan diperdagangkan di 85 rupiah persaham. Tadi pelemahannya sempat mencapai di atas 22 persen dan saham Goto diperdagangkan di level 82 rupiah persaham. Level intraday terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Level tertinggi di 110 rupiah persahamnya. Nah kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham Goto di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di perdagangan 3 Juli, Goto masih diperdagangkan di 111 rupiah persaham. Bahkan di perdagangan Juli, saham Goto sempat diperdagangkan di 118 rupiah persaham. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan. Di Agustus, September, dan Oktober hingga 27 Oktober, saham Goto lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam. Saham sudah meninggalkan level 100 rupiah persaham dan bahkan menembus di level 56 rupiah persaham. Dan ini tampaknya merupakan level terendah di beberapa waktu terakhir. Di November hingga Desember, saham Goto mencoba untuk bangkit. Bahkan di perdagangan hari ini, saham Goto tadi sempat menyentuh di 110 rupiah persaham. Namun, sell-on news yang terjadi menyebabkan saham Goto hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan tadi sempat melumah di 22,20 persen dan sempat menyentuh level terendahnya di 82 rupiah persahamnya. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Kita beralih ke grafis selanjutnya, Pak Mirsa, dengan beberapa indikator yang ada. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, di mana posisi price-learning ratio-nya minus di 8,87 kali, PSR-nya di 8,06 kali, BBV dari Goto di 0,96 kali, sementara PCFR-nya minus di 20,11 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan, Pak Mirsa, kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana calonnya perdagangan di sepanjang hari ini, di tengah pelembahan dalam kembali untuk indik harga saham kabungan. Dan, Pak Mirsa, kami akan segera kembali sesuatu lagi. Terima kasih.